Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pesan penting Iputu Gede agar Arema FC menang lawan Persib Bandung Pesan penting Iputu Gede agar Arema FC menang melawan Persib Bandung disampaikan sebelum kedua tim duel Sebagai pelatih Arema FC, Iputu Gede memperingatkan Arema FC agar jangan mengulangi kesalahan Kesalahan itu diungkap Iputu Gede dan jadi catatan khusus bagi para pemain Arema FC untuk melawan Persib Bandung Big match antara Persib Bandung vs Arema FC akan tersaji di Pekan ke-26 Liga 1 2022 Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023 Laga syarat gengsi ini akan bergulir di Stadion Pakansari Bogor tanpa dihadiri penonton Belajar dari pengalaman, Iputu Gede mengingatkan anak asuhnya agar kesalahan saat melawan Persija tak terulang lagi Akibat kesalahan tersebut, Arema FC harus menelan kekalahan pahit 0-2 dari tuan rumah Persija Bagi Iputu Gede, dua gol Persija menjadi pelajaran berharga yang tak seharusnya terjadi lagi Itu sebabnya, Iputu Gede telah melakukan evaluasi dan hasilnya Mereka mampu menuai kemenangan saat melawan Barito Putera 1-0 Kita sudah belajar dari kesalahan di pertandingan melawan Persija Kata Iputu Gede mengutip Kompas.com Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023 Tentu saja, kesalahan yang sama jangan sampai terulang kembali, imbuhnya Iputu Gede lantas menyampaikan pesan penting agar Arema FC menang melawan Persib Bandung Pelati 49 tahun itu berpesan kepada para pemain, agar jangan sampai tertekan dari Persib Bandung sejak menit awal babak pertama Kesulitan keluar dari tekanan itulah yang membuat Arema FC gagal saat melawan Persija Jakarta Di saat awal pertandingan babak pertama terasa begitu berat kalau tim kita tertekan Kata Iputu Gede Hal yang sama sempat terlihat di pertandingan melawan Barito Kata Iputu Gede Itu sudah kami evaluasi juga, jelasnya Kita sebenarnya kemarin dalam sesi latihan sudah melakukan persiapan langsung untuk 2 pertandingan Melawan Barito dan Persib Imbuhnya, tak cuma itu Manager tim Arema FC Wiebi Dwi Andreas juga punya target tersendiri menghadapi tim berjuluk Maung Bandung itu Wiebi ingin Arema FC meraih 3 poin menggantikan poin yang hilang saat pertemuan putaran pertama Pada saat itu, Arema FC harus mengakui keunggulan Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan Malang Lawan Persib harus all out Usaha maksimal meraih poin Putaran pertama mereka Persib, curi poin di sini jadi kami harus curi poin di sana Ucap Wiebi Wiebi mengatakan, pemain Arema FC telah melakukan sejumlah persiapan Beberapa pemain juga kata Wiebi juga nampak enjoy dalam menjalani latihan Sejumlah perbaikan di pertandingan terakhir melawan Barito Putera juga telah dilakukan Lawan Persib bisa target 3 poin Kondisi pemain kini sudah membaik, karena latihannya nyaman Fisik yang kemarin lemah sekarang ada peningkatan Doakan saja besok dapat meraih hasil maksimal, tandasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga